Amar Zoni meninggal akibat overdosis di dalam penjara, air mata iris dalam pecah tak tertahan. PEMBICARA 1 Suami Airis Bella Amar Zoni baru saja ditangkap pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba jenis sabu. Usai dibekuk polisi dan diceploskan ke penjara, terbaru ini Amar Zoni dikabarkan meninggal dunia karena overdosis. Kabar tersebut diunggah oleh salah satu akun Youtube Muda Entertainment baru-baru ini. Akun Youtube tersebut juga menerasikan jika Airis Bella hingga tak kuat menahan tangis melepas kepergian Amar Zoni yang overdosis di dalam penjara. Innalilahi, iringan jenazah tiba di rumah duka Amar Zoni, pecah tangis Airis Bella tak terbendung, bunyi judul dalam video tersebut. Tidak hanya itu, dalam thumbnail video tersebut juga disematkan sebuah foto Amar Zoni yang dikelilingi oleh karangan bunga beserta foto mobil jenazah. Tak ketinggalan beberapa orang yang sedang menggotong keranda maya juga tersemat dalam thumbnail video tersebut. Iringan jenazah tiba di rumah duka Amar Zoni, pecah tangis Airis Bella tak terbendung, bunyi thumbnail video tersebut. Lantas, apakah benar Amar Zoni meninggal dunia karena overdosis di dalam penjara? Dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim Suara Garut, ternyata isi video tersebut tak sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul. Selain itu, tidak ada pemberitaan yang valid dari beberapa media terpercaya yang mengungkap jika Amar Zoni telah meninggal dunia di dalam penjara. Adapun dalam video tersebut hanya menceritakan tentang kesedihan Amar Zoni dan Airis Bella yang telah kehilangan bayinya yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Jadi sudah bisa dipastikan jika video yang diunggah oleh akun Youtube Muda Entertainment terkait meninggalnya Amar Zoni itu adalah informasi yang salah alias hoax. Ikuti jejak Amar Zoni, Airis Bella juga ditangkap akibat kasus narkoba. Beberapa waktu lalu, aktor Amar Zoni menggekirkan publik karena ditangkap oleh pihak berwajib akibat kasus penyelagunaan narkoba. Yang mengejutkan, kini malah beredar kabar sang istri Airis Bella turut ditangkap karena masalah yang sama. Han ini seperti diunggap oleh kanal Youtube dengan lebih dari 331 ribu pengikut. Breaking news detik-detik Amar Zoni dan istrinya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Seperti itulah judul dari videonya. Narasi yang sama tampak dihulangi di bagian sampul video sembari memperlihatkan foto Amar Zoni dan Airis Bella. Lalu tampak pula foto sepasang pria dan wanita yang melunduk dengan pakaian orangnya mereka. Hingga artikel ini dibuat video tersebut tampak sudah disaksikan lebih dari 13 ribu kali. Namun seperti apakah kebenarannya? Berdasarkan penyusuran turnbackhoax.id jaringan suara.com, ternyata ada ketidaksesuaian antara substansi video dengan judul dan narasi sampulnya. Pasalnya video berdurasi 2 menit 9 detik itu menarasikan kabar penangkapan Amar Zoni oleh soft wrestler Koba Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Namun setelah ditelus cerita tanya terungkap jika hanya Amar Zoni lah yang ditangkap dalam kasus penyelagunan narkoba tersebut. Sementara istrinya Airis Bella tidak ikut ditangkap sebagaimana dinarasikan kreator video. Sampai saat ini juga tidak ada informasi valid tentang penangkapan Airis Bella akibat kasus yang sama seperti suaminya. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video viral unggahan carotan seleb ternyata menampilkan informasi yang salah. Airis Bella kaget hingga berkata kasar saat mengira Amar Zoni kalah judi 2 miliar rupiah. Konten prank Amar Zoni viral di media sosial seiring kabar kasus narkoba Amar Zoni untuk yang kedua kalinya. Salah satu kontennya adalah saat Amar Zoni mabuk di bulan puasa dan menipu Airis Bella bahwa dirinya kalah judi online. Selain narkoba Amar Zoni juga main judi online sampai kalah 2 miliar. Bunyi keterangan yang disertakan. Amar Zoni tampak mantap berakting seolah-olah sedang terpukul kehilangan uang 2 miliar rupiah. Udah deh aku tuh lagi kena tipu sayang. Aku tuh pusing aku kalah 2 miliar rupiah kata Amar Zoni. Namun demikian Airis Bella terlihat serius menanggapi akting Amar Zoni. Dia spontan mengutarakan ekspresi marahnya. Kamu tuh pake otak lagian kamu kok bisa banget ya dari mana kamu bisa ditipu tutur Airis Bella. Video Amar Zoni mengeprank Airis Bella ini viral di media sosial TikTok dengan etensi sebanyak 4,8 juta jumlah tayangan. Parah banget tulis akun TikTok at info alam xx. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Pantesan istrinya gugacerai kalau bener beritanya tulis seorang netizen. Mukanya merah banget Airis kesabaran lu setebal baja ucap netizen lain. Walaupun cuma bercanda fix kasihan Airis Bella ucap netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!